Oke lanjut Pak Ini guys Lihat ya Tadi Kepotong hujan deras Saya gak kedengeran Ini Tadi saya juga SMS Dan hujannya dikecilin ini Oke Bagi yang mau tau teknisnya Tadi sudah diukur ini Diameternya berapa Dalamnya berapa Terus Jika diukur dari ujung Kenal pot sampai dengan tekukan pertama Itu panjangnya Sekitar 7,5 cm Tekukan kedua itu Panjangnya sekitar 13 cm Tekukan kedua 14 cm Nah Yang paling penting perutnya Kita akan ukur kelilingnya perut Berapa ya Sorry guys Ini namanya juga bengkel Alakadarnya Apa alakatirnya ini Jadi ini Alatnya pakai Saadanya aja Oke ini Keliling perut Kita ukur disini Coba Ini mana sih Sentiannya Oh ini ya Oh ini ya Oh ini ya Oke Sat Sat Tuh keliling perutnya 35 cm Terus Terus panjang Stinger 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 Sambungan antara Ini perutnya Puffelnya Stingernya Kalau gak salah namanya itu ya Ya lupa Stingernya panjang 5 cm Oke Oke Bagi ini Saya sediakan Ukuran teknisnya Bagi mereka yang Lebih ngerti Masalah Kenalpot Untuk bagi yang pemula Pokoknya Manut Pak Bawor Ini sudah Diatur volumenya Sesuai untuk Kenalpot standar Satria Ya Karena begini guys Bagi kalian Pocinta motor Satria Dan pengguna motor Satria Pasti kalian Mengucurkan motor Satria Kalau pakai Kenalpot racing Motor standar Mesti ngok Ya Betul Betul Kenapa Mau tahu Apa Pak itu Pak Satu Lehernya Kegedean Oh leher Jadi Walaupun kenalpot racing Satria Ini tidak boleh besar-besar Ya Dan bentuknya Harus kayak gini Tidak boleh dibikin lurus Mesti ngok Motormu Jadi kalau kamu Mau bikin kenalpot Tentu lihat Yang di maghrib Itu kenalpot standar Oke Oke Itu modelnya Harus kayak gitu Maju Oke Terus Gila orang tahu Iya Pak Berarti Itu yang di leher standar Cuma karena itu Buat motor Satria yang kemarin Yang sudah sedikit oprek Jadi lehernya lebih besar Oke Lehernya lebih besar Wala Jad Ya Terus Lehernya lebih besar Dilihat Nih Gak mau ngumpul disini Di bagian Di bagian Di bagian Tampak Yang disini Nih Ininya Jokor Kita baliknya dengan ini Kenapa Kenapa Penalpot Mobil Lagi itu Sini apa Di satria standar Naik lagi Ini 39 guys Koma 69 Nih 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 Bentar Oh ya 689 Di bagian Di bagian Penalpot Satria Tidak Boleh Di sini Hanya 38 Ya Kamu tadi Di bagian Situ kan Di bagian Sini Sekitar sini Ya Coba Tau Sini Pak Berapa Nih Di bagian Sini Jadi Keluar Sret Sret Di bagian Sini Ini 37,50 Sudah Cepulang Pasti Naik Sini Sini Tau Pak Ya 38 Pak 38 38 Koma 43 Oke 38 Koma 43 Ya Oke Ini Kecil 37 Lolo Kunci Nih Oh Cil Nah Yang kedua Ini di bagian Sini Tekukan yang kedua Mas Bro Itu jadi Lurus Terus yang mau Menuju ke tabung Di bagian Sininya Ini Ini kalau Yang standar Itu 40 Mili Kamu Sana Itu yang ada Toklat-toklat Nah Gitu Ini 41 Pak 03 Nih Cep Mas Oh Ya Ya 03 Betul Terus Kalian Sama Disambungan Yang mau Ketabung Ini Ini Ya Ini Pas Mas kan 50 34 Pak Oke Sini Besar Dan Pendek Ya Salah Kecil Dan Panjang 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 Dari Sini Sampai Ketabung Ini Panjang Beda Nggak Kamera Pada Sampai Kamera Mentek Sampai Sampai Pukul Induk Bit Pak Itu kan Pedek Kali Yang Sampai Sampai Seset Sampai 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 Ini Guys Tuh Lihat Bedanya Oh Iya Ini Kecil Dan Panjang Ini Kan Tabung Dari Disini Tabung Masa Di Belakang Oh Iya Kecil Dan Panjang yang lehernya kecil dan panjang kalau lehernya kecil dan panjang perutnya gede misalnya kalian mau pakai yang pendek dan kecil perutnya kecil kenapa kok seperti itu? kalian nonton di course squad ya nanti ada videonya disana bagaimana sih konstruksi sebuah kenalpot ada satu permainan harganya terus modelnya tidak terpatok seperti ini bahannya juga dan kita bisa buatkan kalian punya model misalnya ya kayak gini terus ke atas terus kayak gini kayak gini kayak gini kirimin fotonya syukur-syukur ada contohnya ada ukurannya ada ukurannya nanti kita kuatir atau mungkin kalian punya model kenalpot yang model kalat jengking atau model kalat coro kalau jangkriknya bisa kalau aneh-aneh bisa asal kuat baik untuk riset gitu loh karena tidak sekali jadi guys namanya mau orang kan ditelusuri itu butuh waktu, butuh proses, butuh biaya, butuh detak banget oke bahannya ada bahan galvanis, ada bahan stainless up to you lah mau yang kayak aman bebas mungkin nanti ada di ujung foto-fotonya apa ini video ini ya nanti ada slideshow-nya foto-fotonya yang sekedar model yang pernah kita buat walaupun masih banyak sekali yang tidak tidak sempat saya tidak sempat didokumentasikan dokumentasikan gitu intinya WA dulu ke WA Maso di 085 777 777 206 206 491 491 oke selamat berbelanja berbelanja borong guys oke diborong ya udah pak udah udah